Hingga kini tim Basarnas masih melakukan pencarian korban penumpang KM Sinar Bangun yang tenggelam di perairan Danau Toba, Simalungun, Sumatera Utara. Sebelumnya, Polda Sumatera Utara telah menetapkan sejumlah tersangka yang dianggap bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Meski sebelumnya sempat menemukan korban, namun hingga kini tim Basarnas belum lagi menemukan penumpang KM Sinar Bangun yang dilaporkan hilang. Namun tim Basarnas justru menemukan beberapa perlengkapan seperti helm, sendal, hingga tas. Bahkan Basarnas juga telah memperluas cakupan pencarian korban hingga radius 40 km persegi dan kedalaman 2000 meter. Temuan helm memang ada di koordinatnya di sana, ada di posko, ada koordinat helm, helm warna merah 1-2. Tim kita tidak mendapatkan orang tapi mendapatkan barang-barang. Satu helm warna merah, satu ringboy warna oranye, satu lap jaket berkulisan KMP sumur satu, satu sandal wanita sebelah kanan, satu paket gabus. Nah posisinya kan kalau posisi ada kapal tenggelam itu kita melaksanakan penyisiran namun areanya diperluas. Tapi untuk pencarian korban di atas air mungkin kita sama karena kemarin ditemukan 3 kg, dari kedua, terus 1 kg, dari keempat. Kita sudah sekarang masukkan pencarian penyisiran sudah mencapai 40 kg. Selain melakukan pencarian di perairan, tim Basarnas juga melakukan pencarian melalui udara. Bahkan Basarnas juga menggunakan alat pendeteksi yang bisa digunakan hingga kedalaman lebih dari 2000 meter. Selain itu Basarnas juga mengajak sejumlah toko adat hingga toko agama membantu melakukan pencarian korban dengan menggunakan beberapa ritual di sekitar Darotoba. Bahwa kita pencarian ini bukan hanya di permukaan, juga penyelaman, juga dengan alat, juga dengan helikopter. Jadi artinya kita sangat serius untuk mencari. Dan saya yakin partisipasi masyarakat cukup besar. Pada waktu saya tadi ikut ke tengah sana itu kapal masyarakat ada 20 nelayan atau 20 kapal saya lihat. Mereka mencari dengan caranya masing-masing. Itu menunjukkan antusias dan kerjasama kita. Jadi mudah-mudahan dengan kerjasama dan doa. Berus saya sampaikan tadi saya menemui toko adat, toko agama di sini. Saya ingin kulon-luon, saya minta doa. Mudah-mudahan ini bisa dilancarkan. Silakan beliau-beliau dengan mengerjakan ritualnya kami minta doanya, kulon-luon. Mudah-mudahan kita dalam melaksana operasi pencarian ini segera dapat ditemukan. Hingga kini Basarnas terus melakukan upaya hingga cara menemukan dan mengangkat badan kapal KM Sinar Bangun. Bahkan Basarnas optimistis jika badan kapal KM Sinar Bangun segera ditemukan dengan menggunakan alat khusus dan kapal krim berukuran besar yang sanggup menarik badan kapal. Namun debegian saat ini Basarnas masih fokus terhadap pencarian korban yang dilaporkan hilang. Dengan menggunakan RUV. Ini kita ambil tadi siang. Ini gambar-gambar yang lain dengan orang yang berbeda. Seperti ini. Kemudian ini adalah sepeda motor. Ini bisa kita lihat ini adalah plat nomernya. Ini lampunya, ini stangstirnya. Jadi kita sangat firm. Dengan menggunakan RUV ini kita bisa melihat benda-benda tersebut atau dari KM Sinar Bangun. Ini juga, ini saya nggak tahu Mas Sian ini besi-besi model apa ini. Apakah ini seperti, yang jelas ini di sekitar itu. Jadi dari koordinat yang kita temukan dengan multi-beam sonar itu tidak lebih dari 50 meter. Barang-barang ini ada. Kemudian ini, kira-kira ini adalah tali-tali kapal tersebut. Tali-tali kapal tersebut. Sebetulnya banyak gambar-gambar yang lain, cuman kita tidak tampilkan, kita tidak memberikan dampak psikologis. Nah ini semua kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah tadi siang, sampai sekarang kita masih meneruskan pencarian tersebut. Sering saya katakan, setiap saya ditanya media, bahwa saya memiliki tiga kata kunci. Yang pertama adalah, pemerintah hadir. Serius. Buktinya sampai sekarang kita ada. Yang kedua, kita all out. Dalam mencari ini, menggunakan segala daya upaya yang kita miliki. Termasuk peran serta masyarakat yang ada di sana. Setiap hari, saya melihat sendiri, di danau tersebut ada 17 sampai 20 kapal. Masyarakat di sana, untuk mencari. Sangat antusias. Yang ketiga kata kuncinya adalah, kita bekerja dengan hati. Saya di sana sudah mendatangi tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, untuk kulonun, permisi dan minta doa. Agar dalam pencarian ini, bisa membuahkan hasil. Alhamdulillah, berkat rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, siang tadi kita diberikan, perkembangannya sangat signifikan, untuk bisa melihat korban-korban tersebut, dan barang-barang dari kapal tersebut. Data terakhir menyebutkan, 184 orang penumpang kapal, KM Siner Bangun, yang dilaporkan hilang, sementara korban selamat, sebanyak 18 orang, dan 3 orang lainnya, ditemukan meninggal dunia. Menurut salah seorang korban selamat, KM Siner Bangun, tenggelam setelah dihantam, gelombang tinggi. Dirinya sempat rombang ambil, dan akhirnya, diselamatkan oleh warga sekitar. Suami saya sama kawan-kawannya adalah penorang, saya suami saya sempurna dia lah ya kan, selama cuma saya sendiri gak, kronologinya, ya kami ini kapal biasa itu ya kan, korlennya tak berapa kali, tiba-tiba balik ke sebelah kanan, itulah terus kami jatuh, tercampak, air, saya mesti bisa berenang, saya dekat suami saya, saya suruh dia buka sepatunya, buka jaket dia, terus pahaya enak kita berenang, dia nangis gak, habis itu kami, itu lapor kisah orang ini, habis itu kami terus ke dalam kapal, terakhir ombak, lakinya putus bilang, dia terus tak malah kejar. Terkait peristiwa ini, Kementerian Perhubungan akan membentuk tim pengawas bersama KNKT dan Basarna, serta Polri. Hal ini dilakukan guna mengevaluasi dan memperbaiki kualitas pelayanan penyeberangan moda transportasi umum di tanah air. Bahkan Kementerian Perhubungan akan memberikan pendidikan khusus kepada para nakoda kapal untuk menekan tingkat kecelakaan. Kementerian Perhubungan telah menetapkan membuat tim akhop untuk memberikan satu evaluasi bersama KNKT dan Masarnas dan bersama dengan itu, tim akhop itu akan melakukan satu perbaikan perbaikan layanan di sana. Untuk tahap awal perbaikan, memang kita tentasi di tiga ras. Hari-hari ke depan ini kita akan lakukan di seluruh dan bergobat, terutama berkaitan dengan governance-nya satu pelakuan yang harus mengukur atau menghitung jumlah penumpang sesuai dengan kapasitas, diikuti dengan manifest, dan keharusan untuk menggunakan berat. Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Sosial memastikan jika para korban, baik korban selamat maupun korban meninggal dunia, kapal KM Senerbangun akan mendapatkan santunan. Nantinya bantuan tersebut akan diberikan melalui pemerintah setempat setelah melakukan pendataan. Menurut Menteri Sosial Idris Marham, pemerintah mendesak pihak terkait agar peristiwa serupa tidak terulang lagi. Presiden ingin bahwa kita harus memberikan bantuan kepada mereka. Dan kita sudah tahu bahwa kapal itu memuat melebihi dari kapasitas yang ada. Kapasitasnya hanya 50 atau 60, memuat lebih dari 200. Itu artinya ini tidak mungkin ada manifest. Karena itu kita bantu semuanya, yang korban dan yang tidak korban. Ada yang tidak korban tadi, yang selamat, ada 18 orang, itu pun kita bantu. Dari hasil pemeriksaan sementara, Polda Sumatera Utara menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Tiga tersangka merupakan pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir, dan satu tersangka lainnya adalah pemilik sekaligus Nakoda Kapa. Para tersangka dianggap bertanggung jawab terkait kelebihan muatan, dan tidak adanya data penumpang dengan modus mencari keuntungan. Jadi selain Nakoda Kapal yang saya pemeriksaan sebagai pemilik kapal saudara BSS ini juga ada regulator-regulator yang lain yaitu Kapos Pelabuhan atas nama KS kemudian juga maaf dikutipropon Simanindo Kabit ya, Kabit Kabit AIS TV ini juga kita jadikan tetangga kemudian ada staff sebagai kapos juga di BMS Perhubungan Samosir jadi ada 4 orang yang kita jadikan sebagai tersangka. Satu tersangka memang bertambah ini berdasarkan hasil gelar hasil pemeriksaan dari 4 tersangka sebelumnya termasuk juga dengan beberapa barang bukti yang sudah disitu oleh penyidikan bahwa salah satu SKPD di Kabupaten Samosir yang terkait dengan persoalan ataupun kejadian tenggelamnya KM Sinar Bangun ini sudah tidak tersangka. Realita transportasi perairan di Indonesia yang notabene merupakan negara kepulauan memunculkan nada fesimistis. Hal ini terjadi lantaran banyaknya kecelakaan transportasi air karena lalainya sang operator maupun regulator. Namun demikian Kementerian Perhubungan selaku regulator harus segera melakukan reformasi peraturan dan meningkatkan kualitas keselamatan agar peristiwa serupa tidak terulang. Tim Meliputan Berita Satu